Duka mendalam menghampiri penyanyi muda Juhita Bahar. Lama tak terdengar kabarnya Juhita Bahar muncul dengan kabar duga atas kepergian sang ayah Memo Sanjaya. Memo Sanjaya menghambuskan napas terakhirnya pada Sabtu 18 Maret 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat karena sakit jantung. Anissa Bahar sebagai mantan istri mendiang Memo Sanjaya menyebut kalau ayah anda kedua putrinya itu sudah jatuh sakit sudah lama. Memang sakit jantung dan sudah berobat terus kata Anissa Bahar kepada warta kota ketika dihubungi melalui sambungan telpon Sabtu malam. Anissa menambahkan selama ini mendiang Memo Sanjaya menjalani berobat jalan menggunakan mobilnya. Memang sudah seharusnya Memo pakai ring di jantungnya cuma dia gak mau gak tau kenapa ucapnya. Anissa mengakui sebelum Memo meninggal dunia ia bersama Juhita dan Jelita sempat ingin membawa mantan suaminya tinggal bersama di Cibubur, Jawa Barat. Kalau di rumahnya kan anak dan istrinya sekarang sibuk kerja. Kalau dibawa ke Cibubur disana ada banyak orang dan anak-anak biar bisa diurusin kan terus dia juga bisa kumpul sama cucunya jelasnya. Memang ada rencana minggu depan dibawa ke Cibubur. Juhita juga sudah menyiapkan rumah buat bapaknya kalau mau dibawa ke Cibubur sambungnya. Namun niat baik Anissa Bahar membawa Memo Sanjaya ke rumahnya belum terrealisasikan karena ayah Anda Juhita dan Jelita Bahar sudah tiada. Saya juga belum tahu dia mau apa enggak karena ditanggerangkan tanah kelahirannya ujar Anissa Bahar. Kini jenajah Memo Sanjaya ayah Anda Juhita dan Jelita Bahar sudah dimakamkan di dekat rumahnya di kawasan Buaran Indah, Tanggerang, Bantan pada Sabtu malam. Kabar meninggalnya Memo Sanjaya dibenarkan oleh mantan istrinya Anissa Bahar yang juga melayat ke rumah duka di kawasan Tanggerang. Iya sorenya meninggalnya dan langsung dimakamkan kata Anissa Bahar. Anissa mengetahui kabar meninggalnya Memo Sanjaya dari putrinya Juhita Bahar ketika ia sedang berada di tempat pijat. Aku lagi di tempat pijat, Juhita telepon saya sambil nangis dan teriak kalau ayahnya sudah enggak ada ucapnya. Saat meninggalnya Memo Sanjaya diakui kalau Anissa dan Juhita Juhita Bahar putri mendiang tidak tinggal bersama. Memang Juhita dan Juhita tinggal sama aku, cuma pas habis meninggal kami sama-sama ke Tanggerang ungkarnya. Anissa Bahar menyebutkan kalau meninggalnya Memo Sanjaya karena sakit jantung yang diidapnya selama. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.